Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hasna Dai, salah satu pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran. Hasna mengaku saat ini sangat membutuhkan seragam sekolah bagi anaknya, pasalnya tanaman lagi akan mengikuti ujian. Sepatu bagi itu belum ada. Sementara itu hal senara juga disampaikan Husein Hengahu, yang menuturkan jika saat ini sangat membutuhkan sepatu dan seragam sekolah. Jalan panjang itu tidak ada pak, kalau ada sekolah itu, seragam. Dan sepatu tidak ada pak. Yang ada baru apa saja pak? Yang ada baru apa saja? Baru buku dengan yang satu cua pendek ini. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Safwan Tebano menegaskan pihaknya telah memberikan bantuan seragam sekolah dan lainnya kepada korban bencana. Akan tetapi jika ada kendala atau kekurangan mengenai ukuran seragam, dianjurkan untuk segera melaporkannya kembali ke pihak dinas. Kalau ada pakaian-pakaian itu, kalau misalnya pakaian seragam itu diterimformasi bahwa ada yang tidak muat, tidak pas, tidak cocok, itu sebaiknya dikonfirmasi secepatnya oleh pihak keluarga melalui Kepala Nesa atau melalui pemerintah setempat. Barun Paramata, Mimosa TV, Muartakan.